Intro Suka bingung menentukan kegiatan seru untuk dilakukan di akhir pekan bersama keluarga atau teman-teman selain jalan-jalan ke mall? Padahal sebenarnya Jakarta punya banyak museum yang bisa dikunjungi lho Ya sedikitnya terdapat paling tidak 30 museum dengan berbagai tema yang berbeda bahkan mungkin yang belum diketahui oleh kalian semua Museum mana saja ya kira-kira? Lihat yuk tayangannya Yang pertama ada Museum Kebangkitan Nasional Museum yang lokasinya dekat dengan RSPAD Gatot Subroto ini memiliki bangunan yang khas dengan pintu masuk mirip denteng kerajaan Maklum saja dulunya museum ini merupakan bekas sekolah kedokteran Stovia pada zaman penjajahan Belanda Museum yang buka mulai jam 8 pagi hingga 4 sore ini akan membuatmu merinding sekaligus bersemangat saat menyaksikan beragam benda koleksinya Museum Kebangkitan Nasional memiliki sejumlah ruangan dengan masing-masing benda koleksi Salah satu benda koleksi yang paling bikin merinding adalah alat kedokteran yang berfungsi membelah kepala manusia Harga tiket masuk museum Kebangkitan Nasional dikenakan biaya Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak Yang kedua ada Museum HK Indonesia Museum HK adalah museum yang berisi beragam informasi mengenai kaum Tionghoa di Indonesia Kata HK sendiri berasal dari sebuah suku di Tiongkok yang melakukan perjalanan ke Nusantara ratusan tahun lalu Yaitu suku Han yang dikenal dengan kemahirannya meracik obat-obatan tradisional Berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, museum ini terdiri dari 3 lantai dan dibagi menjadi 3 sub-museum Yaitu Museum HK Indonesia, Museum Tionghoa Indonesia, dan Museum Yoding HK Indonesia Museum HK tidak dikenalkan biaya alias gratis, sudah termasuk tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah Yang ketiga Museum Bank Indonesia Museum ini pasti sudah sangat terkenal di kalangan penikmat wisata Jakarta Sebenarnya tidak ada yang istimewa jika berkunjung pada jam dan hari biasa Yang istimewa adalah jika kamu bisa ikut jadwal kunjungan pada malam hari Museum Bank Indonesia yang memiliki arsitek kuno khas zaman Belanda Akan lebih menantang jika dikunjungi pada malam hari Apalagi jika kamu menelusuri area berangkas, tempat menyimpanan uang Suasana malam dan siang akan sangat terasa perbedaannya Harga tiket masuk per orang dikenalkan Rp 5.000 dan gratis untuk pelajar dan mahasiswa Keempat Museum Art Moon Dekor Mungkin tak banyak traveler yang tahu tentang museum ini Namanya Museum Art Moon Dekor Museum Art Moon Dekor menampilkan berbagai karya seni lukis Karya seni lukis yang dipajang di sini memiliki tema-tema tertentu Yang rutin berganti setiap 3 bulan sekali Kamu bisa menemukannya di Jalan Raja Wali Selatan Raya Nomor 3 Kemayoran Jakarta Utara Dan yang terakhir Museum of Modern and Contemporary Art Nusantara Museum kontemporer pertama Indonesia Museum of Modern and Contemporary Art Nusantara Akan dibuka November tahun ini Museum yang berlokasi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta itu Memamerkan karya seniman kontemporer Proyek ini merupakan gagasan dari pengusaha dan kolektor seni Haryanto Adi Kusumo Kedepannya tempat ini akan digunakan untuk tempat bagi lebih dari 800 karya seni Yang telah ia kumpulkan lebih dari 25 tahun Berharap dengan adanya museum ini akan menempatkan Jakarta Sebagai tujuan utama penikmat budaya Beberapa orang mengatakan itu akan menjadi museum seni kontemporer terbaik di seluruh Asia Tenggara Wah seru kan pilihan museum di Jakarta tadi Meski tak melulu tentang sejarah negeri ini Mengenal keaneka ragaman Nusantara yang disajikan di 5 museum Sebagai simbol keaneka ragaman Yuk jalan-jalan ke museum Terima kasih telah menonton